Intro Halo everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasa Aku Inggris, special channel for studying English So today on this video, we're gonna talk about the idiom What is the idiom? Apa yang dimaksud dengan idiom? Nah, teman-teman, buat para English beginner atau mungkin English learner, kalian udah tau Oh, idiom ini, ini nih, dia tuh cara menggunakannya seperti ini nih Nah, tapi ada beberapa dari kalian yang tau, oh ini tuh idiom, tapi dia nggak tau kalau itu disebut idiom So, now we will discuss that Don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below Because we will give you more videos, so happy starting and let's enjoy the video Oke, idiom Idiom itu adalah ungkapan Dia ini adalah kumpulan kata atau ungkapan yang memiliki makna tersendiri atau maksud dari sebuah ungkapan Ungkapan yang memiliki maksud atau makna yang tidak bisa diartikan perkata Jadi teman-teman, idiom itu adalah ungkapan yang memiliki makna yang tidak bisa diartikan perkata Nah, maksudnya diartikan perkata itu seperti apa Ketika teman-teman menemui sebuah idiom dan kalian mencoba untuk mentranslatekannya satu per satu Kalian nggak bakal nemu, what does it mean, apa yang dia maksud Sedangkan, idiom itu memiliki makna yang tersimpan di balik kata-kata atau ungkapan tersebut Contohnya, disini sudah ngasih lima contoh Yang pertama ada don't judge a book by discover Nah, ini sering banget digunakan dalam daily speaking, daily conversation atau mungkin kalian temui dalam real life kalian Ada yang bilang don't judge a book by discover Apa sih yang dimaksud? Sedangkan, dalam kalimat ini dia membahas buku dan sampul Apa maksudnya? Nah, makna yang tersirat dari kata don't judge a book by discover adalah Jangan menilai seseorang dari luarnya atau dari penampilannya dan lain-lain Karena kita nggak bakal tahu apa yang kita lihat di dalamnya Kita nggak bakal tahu proses seseorang, apa aja yang udah mereka alami We just see the cover, kita hanya melihat cover penampilan luarnya saja So, buat teman-teman, don't judge a book by discover Oke, next thing number two ada 24-7 Nah, 24 per 7 atau 24-7 24-7 ini adalah ungkapan yang menalternatifkan arti forever selamanya Misalkan, ketika kalian ingin menyatakan sebuah perasaan suka kepada orang yang sedang kalian suka So, you just say, I love you forever Itu udah old version ya So, ganti dari I love you forever to be I love you 24-7 I love you 24-7 Atau mungkin ketika kalian bilang ke ibu kalian Name, I ready to help you 24-7 Saya siap membantumu selamanya Itu yang dimaksud So, next number two we have Mickey Mouse Mickey Mouse itu mereka adalah kartun kan Tapi ini dipakai dalam idium So, what does it mean? Meaningnya itu adalah gampang banget Hampir sama dengan piece of cake That's a piece of cake, that's Mickey Mouse Jadi, sama aja Artinya itu gampang So, next yang keempat Every cloud has a silver lining Nah, every cloud has a silver lining itu maksudnya apa? Ya, namanya abis hujan itu pasti terang kan Nah, ini digunakan ketika kalian sedang menghadapi sebuah masalah Dalam kehidupan, pelajaran, edukasi, dan yang lain-lainnya Ketika kalian dalam posisi yang sedang down di bawah Don't worry about that Kalian akan mendapatkan silver lining Maksudnya silver lining di sini apa? Sedih pasti berlalu Setiap sedih pasti ada senang yang akan datang So, just wait it Just wait for it So, next number five Ada yang namanya spill the beans Spill the beans itu ketika kalian sedang membocorkan Sebuah rahasia Tapi secara dikit-dikit So, it's just like spill the beans Can you spill the beans? Kayak bisa dibocorkin dikit nggak? Atau mungkin kayak kalimatnya gini I don't really understand about that Can you spill the beans? Nah, misalkan kalian lagi nimbrum Atau kalian sedang berkumpul gathering bersama teman-teman kalian So, kalian menceritakan rahasia seseorang Dan hanya kalian berdua yang tahu Tapi satu orangnya tuh kayak Mereka ngomongin apa sih? I don't really understand about that So, you just say Can you spill the beans? I don't know I understand about that Nah, itu yang dimaksud dengan spill the beans Jadi kayak bocorkin dikit dong Bocorkin dikit So, that's it Oke, ini adalah contoh 5 idioms Idioms masih banyak lagi Dan banyak banget Kalian bisa temuin di Kamus Idioms Atau mungkin di internet, online, and googling, or something Nah, intinya idiom itu adalah ungkapan yang memiliki makna tersirat Yang tidak bisa diartikan perkata Jadi, teman-teman Dalam bahasa Indonesia Misalkan kalian tuh ada Nemuin bahasa sedia payung sebelum hujan Nah, sedia payung sebelum hujan tuh apa sih bahasa Inggrisnya? Jangan diartikan perkata Mereka punya ungkapan mereka sendiri Untuk memaknai kalimat Sedia payung sebelum hujan So, kalau kalian penasaran Cari aja Ungkapan sedia payung sebelum hujan dalam bahasa Inggris So, you will find it Kalian akan mendapatkannya So, you can choose Or you can use it in your caption Nah, biasanya Idiom ini digunakan ketika kalian mau bikin caption Di social media Atau You are a motivator Kalian itu seorang motivator Yang bisa memberikan something In the last In the last event Kalian memberikan kayak Some closing Jadi, closing yang pas itu menggunakan idiom So, that's good guys So, that's it for today Mudah-mudahan teman-teman paham tentang idiom Dan teman-teman bisa menggunakan idiom Sesuai dengan keadaan yang lagi teman-teman melalui So, that's it So, let me miss you Stay on bahasa ku Inggris See you in the next occasion Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax